Kanjeng Mami ini ingin menemukan anaknya yang sudah lama menghilang Dari banyaknya seleksi, hanya tersisa 2 cewek ini guys Untuk mengetahui mana anak kanjeng Mami itu Mereka pun dites lagi dengan beberapa tes yang sudah disiapkan Tes pertama adalah lomba lari Dan pemenangnya ternyata cewek berbaju oran guys Tes kedua, mereka harus menaiki motor yang melaju kencang Dan lagi-lagi, cewek baju oran lah pemenangnya Tes yang ketiga, mereka harus makan sate di pinggir panggangan sate Dan cewek baju oran ini masih menang juga dong Kemudian, tes terakhir yaitu mencatok rambut Seperti yang kita ketahui, cewek baju oran ini selalu menang woy Hingga tiba saatnya kanjeng Mami yang menentukan Ternyata, cewek yang berambut kusut adalah anak kandungnya Tapi karena cewek baju oran itu selalu menang dan rambutnya juga tetap bagus Jadi kanjeng Mami memilih cewek itu guys Aduh, sungguh membagongkan ya guys Cewek ini mau makan cokopie guys Tapi karena melihat sepanduk yang terjatuh Dia pun jadi gak jadi dong makan cokopainya Cokopainya dia taruh di atas kursi Dia pun pergi mau benerin sepanduknya kan Tiba-tiba ada seorang cowok yang datang dan duduk di cokopainya Cewek ini panik dan mencari cokopainya tersebut Dia bertanya, tapi si cowok tidak tahu tuh Pas cowok itu berdiri Bener aja dong, cokopainya itu nepel di pantat sang cowok Cewek ini bener-bener panik banget dan bingung harus ngomong apa Dia pun akhirnya ngejar cowok itu dan bilang Kalau di celananya ada bekas ee gitu Tapi si cowok ini masih bodoh dan langsung pergi aja guys Sampai akhirnya cewek ini pun melepaskan jaketnya Untuk menutupi cokopai yang nepel di celana cowok tersebut Aduh, lucu ya guys Pria ini mendapatkan kutukan guys Saat dia nyabur di kolam Tiba-tiba dia berpindah ke padang pasir gini Sudah berhari-hari dia di sana Akhirnya dia pun menemukan hutan juga guys Namun saat pria ini minum air di sungai Dia malah berpindah lagi dan terus-terusan seperti itu Ternyata dia tidak boleh kena air Atau dia akan pindah ke padang pasir Pas di jalan dia bertemu orang baik yang mau memberinya tumpangan Saat dia masuk dia dikasih air dan dia minum tuh Eh tapi dia malah balik di gurun pasir dong Sekarang dia pun bertekad untuk pulang tanpa minum air setetes pun Sampai di rumah dia berpikir kutukan itu sudah hilang Akhirnya dia pun mencoba berenang Dan ternyata bener aja dong dia malah balik lagi ke gurun itu Pria ini bener-bener sudah putus asa Sampai akhirnya dia pun menemukan cara untuk menghilangkan kutukan tersebut Dia meminta air di orang yang pelit Dan ketika orang itu tidak memberikannya Kutukan itu pun otomatis pindah di orang tersebut Hayo makanya jangan pelit ya guys Alat ini sangat berbahaya Anak-anak ini tidak sengaja ditembak alat tersebut Dan berubah menjadi manusia mini Ruangan itu begitu sangat besar Karena tubuh mereka berubah menjadi kecil Sang ayah pulang dari tempat kerja Para anak-anaknya langsung berteriak minta tolong Mereka membawa sofa ke tengah untuk dinaikin seperti ini Tak lama sang ayah pun datang Tapi dia tidak bisa melihat dan mendengar teriakan anak-anak Sang ayah melihat ke arah mesin dan menghancurkannya Dia kesal ada sedikit masalah di kantornya Karena ruangan itu tampak kotor Sang ayah menyapunya Dan anak-anak ini berlari keter-ketir Tapi tetap aja tersapu dan dimasukkan ke tong sampah Saat sudah keluar Mereka pun melihat halaman rumahnya Seperti hutan rimba yang begitu lebat Gimana menurut kalian guys? Apakah mereka akan selamat? Komen dong